Hai semuanya, terima kasih udah klik video ini. Di video kali ini, aku akan ngebahas ingredients dari moisturizer yang aku suka banget. Dan hasilnya itu terbukti banget dalam memperbaiki skin barrier kulit aku. Seperti di judulnya, aku akan membahas ingredients dari produk Skintipik. Yaitu Skintipik 5x Ceramide Barrier Repair Moisture Gel. Ini merupakan moisturizer yang viral banget dan bagus banget untuk memperbaiki skin barrier kulit. Di kulit aku yang tipe berminyak aja, ini aku suka banget dengan hasilnya. Apalagi kalau kamu punya kulit yang kering, mungkin bakalan cocok dengan moisturizer ini. Bahkan untuk kulit sensitif sekalipun. Langsung aja kita bahas apa sih kandungan atau ingredients di dalamnya sampai ini bagus banget untuk kulit kita. Nah yang pertama, ada kandungan ceramide. Di dalamnya dia mengandalkan 5 ceramide yang akan memperkuat dan mempertahankan skin barrier kulit kamu. Skin barrier merupakan pelindung alami yang ada di kulit kita. Sebenarnya kulit kita juga memproduksi ceramide. Sebanyakkan kulit kita itu bisa menjadi kering, kemudian muncul jerawat, itu bisa disebabkan oleh kerusakan skin barrier. Skin barrier yang rusak banyak sekali penyelatnya. Kadang kita menggunakan skincare yang berlebihan, bisa saja membuat skin barrier kulit kita itu menjadi rusak. Dan banyak lagi faktor yang membuat skin barrier kulit kita menjadi rusak. Selanjutnya, ada kandungan hyaluronic acid yang bagus banget untuk melembabkan kulit dan juga mempertahankan kelembaban kulit. Hyaluronic acid ini juga dapat memberikan efek plumping di kulit dan juga bisa membuat kulit kamu terasa lebih lembut lagi. Ada juga kandungan santella asiatica yang berfungsi untuk menenangkan kulit kita. Apalagi di saat skin barrier rusak, biasanya ditandai juga dengan terjadinya iritasi. Nah, santella asiatica ini akan mengalming atau menenangkan kulit kamu. Dan kandungan santella asiatica ini sudah terbukti secara ilmiah bisa menenangkan kulit yang teriritasi dengan sangat baik tentunya. Dan yang terakhir, ada kandungan marine collagen yang bagus banget untuk mencegah kerutan. Dan marine collagen ini, dia bisa melembabkan kulit. Untuk efek mengatasi masalah kerutan, tentunya kamu harus menggunakannya secara teratur biar hasilnya dapat kamu rasakan. Moisturizer dari Skin Tipik ini ngebantu banget dalam mengunci kelembaban kulit. Aku juga suka dengan hasilnya. Aku udah pakai beberapa pot dan aku suka banget dengan hasilnya. Dan dari segi teksturnya, dia itu teksturnya gel yang ringan dan nyerapnya itu bagus banget. Ketika terkena di kulit kita, dia itu akan meleleh dan juga mudah banget diratakan. Moisturizer ini juga nggak lengket sama sekali. Dan moisturizer dari Skin Tipik ini juga tidak membuat kulit aku tambah berminyat. Dan hasilnya itu yang kerasa itu melembapinnya itu kerasa banget. Kemudian untuk memperbaiki skin barrier, bisa terasa sekitar 1 bulan pemakaian secara teratur. Memang ada sedikit aroma yang tercium, seperti aroma-aroma mineral. Nggak mengganggu sih menurut aku. Jadi itu tadi pembahasan singkat aku mengenai ingredients dari Moisturizer Skin Tipik ini. Kalau kamu tertarik untuk membeli moisturizer dari Skin Tipik ini, kamu bisa klik di link description yang ada di bawah ya. Semoga video kali ini bermanfaat.